Rizki Hadiansyah bin Rahmat wisatawan asal Bandung korban ombak laut Kidul Pantai Karangpapak, Kabupaten Garut, akhirnya ditemukan. Kasat Polairut Polres Garut, AKP Anang Sonjaya, menerangkan, korban ditemukan tewas, jasadnya ditemukan nelayan setempat, Kamis, 18 Juli 2024, pagi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, ia menuturkan, korban ditemukan dalam kondisi mengambang di perairan pasarangan atau 6 mil dari titik lokasi tenggelam. Korban ditemukan dalam kondisi pakaian masih lengkap, memakai kaos dan celana hitam. AKP Anang menjelaskan, jenazah korban sudah diurus dan dipulasara di RSUD Pamaungpauk kemudian sudah diberangkatkan ke rumah duka di Bandung. Sebelumnya, Farhan dan Rizky tenggelam saat beraktivitas di Pantai Karangpapak. Kemudian tersapu ombak lalu tenggelam, Kamis, 11 Juli 2024. Peristiwa berawal saat Farhan terseret ombak. Rizky hendak dating menolong. Namun, Rizky malah turut terseret, Farhan sendiri sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat pagi di radius 1 km arah barat. Rizky dan Farhan merupakan warga Jalan Awiligar, Kelurahan Cibuunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Terbaik, evakuasi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.